Salam sejahtera bagi kita semua Saya ingin sedikit berbagi tentang arti kata Kristen dan arti kata Katolik Sekalipun informasi tentang hal ini sebenarnya sudah banyak sekali tersebar di berbagai media cetak maupun elektronik Tetapi toh sepertinya masih banyak dari kita yang sering bingung dengan dua istilah ini Kristen atau Katolik Apakah orang Katolik itu bukan Kristen misalnya Mengapa kalau dikatakan Kristen di Indonesia itu identik bukan orang Katolik Kalau Katolik ya Katolik, kalau Kristen itu berarti bukan Katolik Misalnya, ya apakah seperti itu Makna dibalik penggunaan kata Kristen dan kata Katolik Semoga urayan singkat ini turut menambah pengetahuan kita Pertama-tama, saudara-saudariku harus pahami dahulu bahwa ada dua istilah awal yang berhubungan dengan perjalanan gereja Yakni kata atau istilah Kristen dan kata atau istilah Katolik Kristen itu merujuk pada sebutan terhadap pengikut Kristus Orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan Orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus Dan kita bisa menjumpai pernyataan itu dalam beberapa ayat dalam perjanjian baru Yang pertama kali khususnya kita bisa jumpai dalam kisah para rasul Bab 11 ayat 26 Sedangkan kata Katolik adalah istilah atau kata yang merujuk pada ciri asali dari komunitas Kristen perdana Yang dirumuskan dengan pernyataan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik Jadi kalau kita sekarang mengenal ada gereja katolik Itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru-baru muncul Justru kekristenan bisa sampai sekarang ada adalah berkat gereja yang katolik itu Istilah katolik itu sudah muncul dalam dunia perjanjian baru Tulisan-tulisan perjanjian baru Misalnya dalam kisah para rasul 9 ayat 31 Mengingat bahwa saat itu belum ada jenis gereja yang lain Selain komunitas Kristen asuhan dari para rasul sendiri Maka istilah katolik di dalam perjanjian baru Tidak bisa ditafsirkan atau dihubung-hubungkan Dengan kenyataan perbedaan gereja-gereja seperti yang kita mengerti sekarang Saat itu orang tidak memikirkan bentuk gereja atau komunitas Kristen lain Di luar ketetapan para rasul Kemudian dalam perjalanan sejarahnya Istilah katolik itu menjadi lebih ditegaskan penyebutannya Sejak tahun 107 oleh Santo Ignatius dari Antioquia Dalam sebuah surat untuk umat di Smyrna Yang menjelaskan dan menegaskan tentang Satu-satunya gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus adalah gereja katolik Dan saudara-saudariku ini bukan klaim saya Atau klaim pemimpin gereja katolik belakangan ini Ini adalah penegasan di awal perkembangan gereja Jauh sekali sebelum realitas kekristenan Seperti yang ada sekarang Kita tahu bahwa istilah itu dimaksudkan secara jelas Untuk memberi penegasan Sekaligus memberi pembedaan Pada kelompok-kelompok bidaah atau heresi Pada masa itu misalnya doketisme Ada genotisisme Bahwa hanya ada satu komunitas kristen Yang benar-benar asli Sesuai mandat Yesus Kristus Yaitu gereja katolik Ada pun unsur-unsur yang ditekankan di dalamnya adalah Soal ekaristi, soal uskup, soal imam Disebut sebagai komunitas kristen yang benar Kalau setia pada uskup, setia pada imam, dan setia pada ekaristi Inilah jaminan kesatuan dan jaminan kebenaran iman kekristenan itu Tidak ada wahyu-wahyu susulan Tidak ada wahyu-wahyu tambahan Tidak ada wahyu-wahyu koreksi atau perbaikan Tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus Dengan memuat istilah katolik Sebenarnya hendak ditegaskan Bahwa gereja yang benar Adalah gereja yang meneruskan Ajaran-ajaran secara menyeluruh Dari para rasul dan komunitas gereja perdana Dan bukan sekedar pilih-pilih doktrin Pilih-pilih ajaran yang sesuai selera Sesuai pemikiran tertentu Sesuai kemauan dan kepentingan Yang akhirnya membedakan Antara komunitas Kristen satu Dengan komunitas Kristen yang lain Dengan memakai kata katolik Hendak ditegaskan lagi bahwa Dimanapun komunitas Kristen yang katolik itu berada Berarti merupakan komunitas Kristen Yang menerapkan seluruh ajaran Dan tradisi gereja yang tidak berbeda Antara komunitas katolik di wilayah A Dan komunitas katolik di wilayah B Atau C dan seterusnya Maka dalam gereja katolik lah Tampak unsur satu Kesatuan dalam tubuh kekristenan Sekali lagi Hanya dalam gereja katolik lah Unsur kesatuan gereja itu tampak Kalau kemudian muncul komunitas-komunitas Kristen Yang tidak mewadahi seluruh ajaran Para rasul dan tradisi Kerohanian kekristenan gereja perdana Maka disebut sebagai komunitas Yang bukan katolik Jika bukan katolik Lantas bagaimana dengan kekristenannya Saya tidak tahu sampai disitu Yang saya tahu hanyalah Dengan menjadi katolik Kita menjadi sungguh-sungguh Kristen Karena dalam kekatolikan lah Seorang Kristen menerima Dan meneruskan seluruh ajaran Kristus Sebagaimana yang diajarkan oleh Para rasul dan para pengganti mereka Jadi saudara-saudari Dengan menjadi katolik Kekristenan kita menjadi sempurna Jadi jangan bingung lagi Dengan penggunaan istilah Kristen Dan istilah katolik Kalau kita mau sungguh-sungguh Kristen Maka jadilah katolik Tuhan Yesus memberkati kita